Komunitas yang berisi sekelompak siswa-siswi SMA Al-Azhar Medan berinisiatif untuk membagikan takjil gratis di depan Masjid Raya Al-Masun Medan pada Senin 11 Mei 2020. Namun sayangnya, warga yang ingin mendapatkan takjil tersebut tidak mengindahkan imbauan pemerintah untuk menerapkan physical distancing. Mereka malah berkerumun dan hampir ricuh. Dilansir oleh Tribun Medan, saking ricuhnya, tampak warga saling berebut sehingga memancing bentakan dari pembagi takjil yang juga merupakan anggota komunitas bernama Pecel tersebut. Ketua Komunitas Pecel Andre Putra mengatakan, ini kali ketiga, mereka membagikan takjil gratis di tempat beberapa titik lokasi yang berbeda. Ia mengaku, meskipun sudah diimbau untuk menerapkan physical distancing, namun warga tetap saja berkerumun. Beberapa warga yang berkerumun juga tampak tidak mengenakan masker. Mereka berdesak-desakan demi mendapatkan takjil gratis tersebut. Sampai akhirnya meredah saat takjil yang dibagikan sudah ludus dalam sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Pecel. Pecel itu adalah komunitas dari parkiran sekolah yang setiap bulan Ramadan mengadakan kegiatan. Pertama adalah pembagian takjil, pembagian baku. Seterutnya hari itu sahuron-terut, pembagian seorang yang kurang mampu makan. Dan harapan kami untuk Pecel ini semoga makin ke depan, makin solid, dan terus mengembangkan setiap peluang-peluang kegiatan. Dan menganggap pada orang-orang sudah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Pecel. Pecel itu adalah komunitas dari parkiran sekolah yang setiap bulan Ramadan mengadakan kegiatan. Pertama adalah pembagian takjil, pembagian baku. Seterutnya hari itu sahuron-terut, pembagian seorang yang kurang mampu makan. Dan harapan kami untuk Pecel ini semoga makin ke depan, makin solid, dan terus mengembangkan setiap peluang-peluang kegiatan. Dan menganggap pada orang sudah besar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.